Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya lagi ada di Raffles Hill Boulevard di sebelah kanan kita ada tulisan seperti ini Stamford Activity Club jauh-jauh dari Tanjung Priuk kesini karena rencananya mau nyari rumahnya Sarah sudah tahu dong karena tadi di thumbnail sama judul kan udah udah ditulis ya ya hari ini kita mau nyari rumahnya seorang legenda hidup penyanyi papan atas yaitu Iwan Fals atau nama aslinya Virgiawan Lisanto Oke ikutin terus videonya dan mari berangkat kalau menurut Google Map jarak dari sini menuju ke rumah Abang Iwan Fals itu sekitar 4 kilo lebih dengan jarak tempuhnya sekitar 11 menit sementara jarak dari Tanjung Priuk mau ke sini tadinya itu sekitar 33 kilometer cuman karena terlalu jauh kalau mau ngerekam jadi mulai ngerekamnya kita pada saat sudah disini udah udah nggak jauh lagi dari rumahnya harusnya kita puter ngikutin beneran sorry nanti di depan kita mau ngambil jalur pintas ya jadi ada jalan pintas keluar di samping tol kemudian masuk ke kolongnya akhirnya baru bisa menembus ke jalan perkampungan soalnya rumah Bang Iwan Fals itu tinggalnya di kalau nggak salah Lewiliang Lewinanggun ya Iya kayaknya itu Wow aksesnya Wah Wah tol ada di sebelah kanan kita tapi jalan akses untuk ininya aduh lagi batuk lagi aduh wuh gimana kalau pas lagi hujan ya parah banget nih pasti disini wah nanti rekamannya pasti goyang-goyang ini soalnya jalanannya begini banget sebentar mampir dulu kali beresin kamera ya takut terlalu ini oke udah beres kita lanjut lagi ada jembatan kecil mobil-mobil juga lewat sini loh nyari aksesnya mudah-mudahan nanti setelah kita belok kanan masuk kolong jalanannya sudah bagus soalnya kalau begini ini jarak tempuhnya bisa-bisa waktu yang tempuhnya jadi lama disitu ada keterangannya Cibubur Lewinangun Cikeas Citralen oh gelap banget disini ada terowongan sempit jadi mobil harus ngantri wah nyari rumah Bang Iwan Fals ternyata berarti dia tinggal di kampung ya ini oh iya sekedar info aja saya juga termasuk salah satu penggemarnya Bang Iwan ya dulu pada saat masih kaset bahkan di tahun 2003 kalau nggak salah saya pernah ke rumahnya sekali tapi cuman itu lupa soalnya dulu kita rame-rame perginya terus naik bis tuh di sini ada rumah komponan nah karena dulu pas pergi itu rame-rame naik bis terus oh ya emang udah lupa itu sekitar tahun 2003 inget dulu pas musim rambutan di halaman rumahnya kan gede ya ada pohon rambutan ada kebok terus ada semacam bangunan tua di belakang rumah itu bug gitu kayak bug tapi dari semen terus kita tidur-tiduran disitu soalnya pada saat datang dia nya lagi nggak ada soalnya waktu itu kita belum tahu jadwalnya dia ternyata ternyata pas nyampe ketemu anak OI lain dikasih tahu kalau mau ke rumah juga bug itu itu dulu ya misalnya hari Rabu itu dia main bola setiap hari Rabu dia main bola di belakang rumahnya akan ada lapangan kuala ini kita di Citra Grand sekarang kalau dari sini nya sih tertulis di map sekitar 2 km nanti kita berbelok ke kiri masuk ke jalan Muhammad Amin ya saking senengnya dulu sama Iwan Fals dulu pada saat dikontrak sama TransTV iya kalau nggak salah dikontrak satu bulan setiap malam Senin dari Minggu ke Senin ada di TransTV kita pada datang terus karena nggak nggak bisa masuk ke dalam ya akhirnya dibikinin tenda di di bawah kolong tendean tahu dong yang di depan Bang Mega kan ada kolong tol itu yang sekarang jadi halte baswe halte baswe apa halte apa gitu nah disitu dibikinin layar tacek untuk penggemarnya yang datang dari luar daerah yang dari luar daerah tapi nggak bisa masuk ke TransTV masih inget banget dulu itu jalanannya emang keduh soalnya kiri kanan The address Cibubur berarti dari The address Cibubur jalanannya dia jaraknya sekitar 1,2 km oh iya hari ini adalah hari keempat kuasa ya hari keempat kuasa karena kemarin ada salah satu yang komen di video terbaru saya kita kata dia bang tolong dong semua bang Iwan Faust nah karena ada yang minta udah akhirnya hari ini dari Tanjung ke sini sekitar 33 km baru dilanjutin videonya setelah jaraknya tinggal dekat lagi sekitar 60 km di depan ada kalau lurus terus kantor camat tapos ke kanan ke pekapuran kalau ke kiri ke jikeas disini kita lurus terus sampai ada pertikaan nama jalannya Muhammad ya amin oh Muhammad amin oh iya titik yang saya pakai ini yang pakai GPS yaitu panggung kita karena kebetulan di halaman rumahnya dia kan dibangun panggung nama panggungnya panggung kita kalau nggak salah nggak jauh dari rumahnya juga ada kantor pusat untuk OI ya kalau nggak salah ini sekitar 100 meter lagi nanti kita akan berbelok ke kiri di depan lagi tadi harusnya belok saking semangat belum nggak bisa dong ini perumahan Harusnya Bisa gak sih Maaf pak Kalau mau masuk ke rumah bang Iwan Falls Bener yang dang ini pak Yang ini bisa ya Kalau dari sini gak bisa ya Oh bisa semuanya Maksudnya Oh jadi saya masuk ke sini Nanti ke duanya baru belok kiri Oh iya makasih pak Ternyata bisa Ini bukit golf Berarti kita masuk dari bukit golf Baru Oh iya katanya dia kan Di belakang rumahnya itu Lapangan golf ya Nah ini yang pertama Terus Yang kedua berarti kita masuk dari Sini Nah kita masuk dari sini Nah Nah kalau gak salah ini dia bener Kayaknya saya masih ingat dulu temboknya tinggi Nah ini dia Ini adalah rumahnya bang Iwan Falls Masih ingat ya Ini pintu depan ya Kita keliling aja Di Ngeliat temboknya Ngeliat tembok doang soalnya Ya pakai gerimis lagi Adek Rumah bang Iwan Falls yang ini ya Yang mana Yang mana Kalau yang ini apa Bukan Yang mana yang ini Rumahnya yang mana Oh kanan kanan lagi Oh kanan kanan lagi Pagar hitam yang gede Pagar hitam yang gede Ya makasih deh ya Oh berarti Berarti nanti tembus ke sana ya Mau ikut Oh Waduh Pakai hujan lagi Gimana dong Oh iya Yang tadi itu Panggung enginya Aduh Tuh emang dia tinggalnya di kampung banget ya Nih lihat Nah ini tembusannya Pakar hitam Dan ini adalah Rumahnya Waduh Pas banget Lagi hujan gede Aduh Hujan guys Kita sebenarnya udah nyampe juga sih Nah Disini Itu ada Kantor tulisannya Tiga Rambu Ini adalah rumahnya Cuman Oh hujan sih ya Ya Beteduh gimana ini Tempat beteduhnya begini doang Emang rumahnya gede banget Sampai ke belakang Nah tadi yang pertama itu Sebenarnya tembus ke sini Soalnya dulu ingatnya masuknya dari situ Ya hujan gede lagi Aduh gimana nih guys Ya Karena hujan gede Ini juga lagi beteduh nih Di depan rumah orang Cuman Ini lagi beteduh Tapi yang jelas Udah ketemu ya rumahnya Ini Di belakangnya ada Bugit Gol Oke Saya rasa itu aja Untuk kali ini Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa